Pak, saya izin menurut Alkitab bahkan manusia bisa lahir kembali, seperti konsep reinkarnasi. Karena sebelumnya saya dapat khutbah bahwa jika manusia ingin masuk sorga, maka kita harus lahir kembali. Dalam arti, bukan lahir kembali dalam arti, Yohanes itu bukan reinkarnasi, tapi spiritual regeneration. Maksudnya, dilahirkan kembali. Bukan reinkarnasi, itu konsep yang sama sekali berbeda. Konsep spiritual regeneration itu maksudnya begini, kita ada kelahiran fisik, kita ada kelahiran rohani. As simple as that. Sekali lagi, kita ada kelahiran jasmani. Kelahiran jasmani itu melalui hubungan orang tua kita. Keinginan laki-laki, kalau istilahnya Yohanes, itu papa dan mama bersetubuh secara jasmani melahirkan. Itu namanya physical generation. Tapi ada spiritual generation. Menarik, ada komentar yang menafsir. Itu waktu Yohanes mengatakan, itu ya di dalam pasal 1, bukan dilahirkan oleh keinginan laki-laki. Itu kan sebetulnya cerita kelahiran Yesus, yang dikandung roh kudus. Bukan melalui keinginan laki-laki. Itu juga sekaligus adalah model cerita kelahiran barunya kita. Maksudnya ini bukan bicara tentang hubungan seksual laki dan perempuan, kelahiran jasmani. Tapi ini bicara kelahiran oleh roh kudus. Seperti Yesus itu waktu Natal dilahirkan juga dikandung oleh roh kudus. Kelahiran kembalinya manusia itu juga oleh roh kudus. Bukan karena keinginan laki-laki. Ini bicara spiritual realm. Bicara tentang dunia rohani. Orang yang lahir baru bisa melihat kerajaan Allah, katanya Yesus Kristus. Yang tidak dilahir baru, dia cuma melihat dunia yang kelihatan. Mereka urusannya cuma perut. Yesus bikin mujizat. Oh kenyang. Tadi saya lapar jadi kenyang. Alangkah baiknya kalau orang ini dijadiin raja roti, kita bisa buka bakery dan keinginan untung banyak. Karena dia setiap kali sulapan gini terus, kita modalnya sedikit, bisa cuannya banyak. Untung banyak sekali. Mereka pikirannya kayak gitu lah. Mata realistik, naturalis. Mereka nggak bisa melihat bahwa Yesus itu adalah roti hidup. Itu perlu lahir baru untuk mengenal Yesus sebagai roti hidup. Bahwa ada yang namanya makan rohani dan minum rohani. Dan bukan cuma makan fisik dan minum fisik. Waktu sejarah perjemahan kudus misalnya. Kita percaya kita makan roti dan minum anggur secara fisik. Secara rohani, dimensi rohani, kita makan tubuh Kristus dan minum darah Kristus. Menurut ajaran para reformator. Termasuk Calvin. Orang dilahir barukan, dia bisa melihat dimensi rohani ini. Tapi kalau orang nggak dilahir barukan, ya dia sudah yang dilihat. Gereja itu apa sih? Gereja itu ujung-ujungnya puncahnya di kolektor itu. Dia pendeta ngecap-ngecap itu sebenarnya cuma jualan doang. Pada akhirnya tujuannya itu kolektor itulah. Dia mengumpulin uang. Dia nggak bisa lihat keindahan firman Tuhan. Nggak bisa lihat apa-apa. Yang dilihat pokoknya gereja tahunnya cari uang sebelumnya ngecap. Wah, celaka nggak sesuai kayak gini. Ya sudah, mau bagaimana. Ya memang perlu kelahiran baru. Ada sih terus terang memang. Pendeta ngecap memang berbeda ada di masalahnya.